hai oke guys jadi di video kali ini baby mau dibelah mesinnya karena dari awal beli 2017 akhir kalau nggak salah 4 tahun berarti ya ini kalter belum pernah dibelah kalau blok sih udah udah di-porting sama Bang Dadan nah sekalian ini mau diganti biringnya pakai Ijo S720 ini udah lama sebenarnya belinya udah Paijo karena kita nggak disponsoring ya belinya udah lama udah ada 6 bulan harganya waktu itu beli tuh 500.000 masih 500.000 tahu nih disini tulisnya 550 tapi saya beli 500.000 beli di Tokopedia sama sekalian mau ganti tangshar nya Oke ori dulu masih harga 300.000 Nah sekarang kita bongkar dulu sama ngedadan nanti dicek dulu udah kayak apa ini biringnya sama stangnya kita juga nggak tahu keraknya udah kayak gimana nah ini sekalian mau dicek juga nih koplingnya ini kan udah di udah dimodip pakai biring nah ini lagi dicek sama ngedadan kurang lebih 6 bulan lah ini pakai biring koplingnya kampasnya juga pakai pr Alhamdulillah masih enak dipakainya ini bikinan mengedadan juga tuh masih utuh masih utuh aman Bos kampas kampas masih bagus kampas bagus kampas padahal itu lokal emangnya lokal merah coho kalau nggak salah coho 90.000 ya Iya sekitar segitu an bearingnya masih aman terkendali masih masih aman udah 6 bulan pemakaian ini kalau pasangnya benar pasti awet bos sifang rencananya juga mau naik spek lagi cuman nggak tahu ya nantilah gimana gimana simang dadan karena gua punya blok satu lagi dari motor yang satunya mau di upgrade lagi lah rencananya sih mau dipakai touring ke Jogja cuman nggak tahu berangkat tengahnya tapi prepare aja dulu kita prepare mesin dulu nih karena udah tengahnya udah berisik takut kenapa-napa di jalan enaknya sih ganti rasio juga emangnya kalian bongkar ya cuman ya duit lagi duit lagi jadi jajahnya enggak selesai-selesai aja udah wis cukup jadi rasionya pak gigi satu-duanya ganti ke yang lebih berat diberatin biar nafasnya enggak kedodoran rencananya sih untuk blok yang satunya nanti diporting lagi sama merah dan gua sih mintanya full spek tapi nanti lah kita serahin ke mekanik aja baiknya gimana karena ya udah bosen juga ya ini spek semi udah udah bosen lah istilahnya pengen ngerasain spek lain kalau karbu masih pakai yang standar porting standar porting biar blok yang ininya buat sedangnya yang full speknya buat gaya-gayaan di jalan Hai businya Oke bos merah batak bakarnya bagus ini pakai pertamak biasa sekarang karena turbonya mahal banget terus susah juga disini enggak setiap pom bensin ada turbo blok-bensinnya udah turun ini bloknya yang henryennya cuma seminggu terus langsung bawa turing ke dieng-gat-gat disini ini pas pulang nih pas pulang waktu itu cuaca panas banget di bloknya ini udah portingan ya semi mantep banget sih sebenernya ini ini nanti ganti pakai blok yang satunya oke kita lihat mesin tengahnya ini biringnya ini setang sehernya hari jama polos mas kudu di bongkartenya kudu atuh cukup 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 panas masih ini apa ini sampai kayak gini bos baguslah itu pokoknya nanti dibikin pres mesinnya sama mekanik andalan Iskandar cocoklah yang magahan kop mah bau kop mah nyoplok dibikin pres baru ini sampai enggak kelihatan anjih siak ruasnya bocor harta karun dibocor bonus buat mekanik buah tokek hasilnya bocor kalau pagi harus berapa kali nyelah dulu bagaimana susah untuk hidup nggak bisa diajak buat langsung tuh harus memanaskan powerplay 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 eh lima oke aduh asam muraddam teruk hehehe hehehe asam muraddam teruk boblok kot lengen aja tetraktifkan anjir abis sayur di mana ya Allah Ustie alhamdulillah hirabbilalamin murakadu ja alloh ya robbie yo toto Ustie Tenggung hidup dimiliki Biringnya sudah gosok Nah jadi teman-teman ini harusnya tuh Karena ini kan giginya tuh masih kecil Lebih enaknya itu diganti paket 1336 1628 atau 1436 1728 Sponsor BPR Nah ini crankcase nya campur-campur dulu Gasoli pernah, Castro pernah, Hidemitsu Terus terakhir motul Jangan mulai aduk sampai gosong Oke ini rasionya jadi mau diganti Pakai rasio damtruk Karena ini bongkarnya terasa bongkar damtruk Masa tapang itu kena 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 keras gini Hidik-hidik Hidik-hidik Macet banget Wah, siluti pancet terlaku Ayo, Pak Ayo, Pak Kulitnya kayak segedaun talus Mandi kayak cainanya nyurluk banget Baik kita habis lagi Jadi itu mesinnya Nanti ngebongkarnya juga Berasa bongkang Apa namanya? Berasa bongkar Jadi ini udah berapa tahun? Ya punya motor ini 4 tahun lah Jadi ini baru belah Tapi belum pernah belah Jadi baru sekarang mungkin ya 4 tahun Belum diorangnya Sudah beberapa tahun Dan untuk dikasih ini mantep banget Kotor banget Dan ya mungkin ini karena oli samping yang sering digontaganti juga Bang Bayu kan kadang pakai motor itu sekarang-sekarang ini teman-teman Habis di porting Dulu-dulu Pakainya minyak curah Dulu pernah pakai gasoli ini Itu sebenarnya oli bagus Cuma itu buat kebut aja itu bagus Ya kalau dipakai harian ya Kalau dipakai harian ya Resikonya ya oli samping apapun Pasti ada terak lah Bisa susah pembakaran ya Dan Setangnya udah pasti Ini karena udah bawa Jadi setangnya nanti diganti Sama lah harus bekasnya pakai yang Pai-pai 720 Yang RPM-nya bisa Sampai 15.000 RPM Katanya Tapi saya enggak tahu ya Harus diukur lebih Dalam lagi itu Harus di dyno Biar lebih tahu teman-teman Jadi ini nanti dipertiin Mungkin Rengkesnya Nanti agak sedikit di modif Kisi-kisinya Ya infonya Ada agak sedikit di modif Untuk bagian Rengkes Karena mau Katanya sih Bikin spek baru Teman-teman Spek jandang Gak tahu spek apalah Pokoknya infonya Nanti di next video Mungkin Untuk yang lainnya Karena masih aman Dan Ini Laharnya Bearingnya Bearing Pai-pai 920 Ya 15.000 RPM Nah ini yang S720 Harganya sekitar 500.000 Dulu Mang Bayu Beli berapa? Sekarang Kalau enggak salah 5,5 harganya Ada yang lebih murah lagi Pai-to-Litek Namanya teman-teman Kalau Pai-to-Litek Itu Untuk harian Lumayan Ya harganya Sekitar 2,5-300.000 Untuk yang Menengah Ke bawah Bisa untuk Fai-to-Litek Kemudian Ini untuk Stangnya Ini stangnya Ori Saya udah Cek Beda dengan yang kemarin Kemarin saya Dapat yang Gelex Teman-teman Ini agak sedikit Paru untuk Stang piston Karena udah ngalamin Gancet ya Dari Stang piston Baru Nah oke Apalagi Mungkin ini Anak Kira Teman-teman Nah Untuk Silenya Ini Pake Zuna Gawa Anjah Awet itu Tapi awet ini Teman-teman Kalau yang Ori Saya beli yang Ori Kalau yang Ori Teman-teman Untuk Paking Kertasnya Itu Tidak Masuk Lubang-rubangnya Itu Beda Percaya Kalau misalkan Teman-teman Beli Nanti Dipasang Ini Lubang-rubang Pas Paking Kertas Itu Tidak Masuk Beda Jadi Kalau Duna Gawa Ini Udah Tinggal Pender Club Cuma Kalau Mau Sihnya Yang Ori Pakainya Jadi Yang Duna Gawa Pakainya Yang Kertas Oke Mungkin Segitu Dulu Untuk Videonya Review Video Mesin Fis Hermang Bayu Gimana Tidak Tinggal Lupa Terima kasih Kontennya Mang Dadan Saya Gak perlu Banyak Omong Berarti Biasa Oke See you Next Time Jangan Lupa Subscribe BayuJR Dan DNS Racing Disini Untuk Nomor Whatsapp Teman-teman Terus Instagram Sama Youtube Oke See you On the next Video Nanti Kita Lanjutin Untuk Progress Motornya Di video Berbeda Nanti Di video Baosphon Terima kasih.